selamat menikmati yang kami hormati Prof. Andriani Kusumawati ESOS MSI DBA selaku Ketua E-Lab 2023 yang kami banggakan teman-teman panitia serta yang kami hormati seluruh peserta Lectures Week Day 1 Selamat datang dalam rangkaian acara Lectures Week Day 1 dengan tema Pengelolaan Keuangan Apik, Keraup Omset Ciamik yang diselenggarakan hari ini Sabtu 2 September 2023 Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya Gloria Angelica selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini sampai dengan selesai Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar acara berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa dicukupkan Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini izinkan saya untuk memberikan sesunan acara sebagai berikut yang pertama akan dimulai dengan pembukaan acara oleh saya sendiri selaku MC dilanjutkan dengan sambutan oleh Project Advisor Krayon 2023 kemudian pembacaan CV Moderator pembacaan CV Pemateri pemaparan materi dari Keayu Septiani dan Kasri Ratna Jumita dilanjut oleh sesi tanya-jawab dan ditutup dengan penyerahan sertifikat dan dokumentasi bersama Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan sambutan dari Project Advisor Krayon 2023 kepada Kukulintang Segoro waktu dan layar kami persilakan selamat menikmati Terima kasih Baik, cukup sudah sambutan yang sangat luar biasa dari Project Advisor Krayon 2023 langsung saja kita menuju ke acara selanjutnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Kak Amanda selaku moderator pada Lectures Day 1 pada hari ini baik, profil moderator kita pada hari ini yaitu Kak Amanda Adelia Putri yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya jurusan administrasi bisnis angkatan 2021 Kak Amanda memiliki beberapa banyak experience dan diantaranya pernah menjadi manager of campaign Katalis 2023 lalu pernah menjadi master of ceremony di acara AEC Recognition dan Kak Amanda juga menjadi penerima beasiswa Paragon 2022 dan masih banyak experience dan pencapaian lainnya nah, gimana nih teman-teman setelah melihat dan mendengarkan CV dari Kak Amanda keren banget gak sih? mungkin untuk teman-teman boleh dong diberikan reaksi yang meriah untuk moderator kita pada hari ini ataupun di kolom komentar nah, teman-teman oke, teman-teman mungkin selanjutnya mari kita sapa terlebih dahulu moderator kita halo Kak Amanda halo Kak Gloria pagi Kak pagi Kak Amanda gimana nih Kak kabarnya Kak? aku baik banget lagi happy banget misalnya bakal jadi moderator di acara yang keren banget di Krayaan 2023 oke, berarti udah siap banget berarti ya menjadi moderator pada acara hari ini? siap banget dong Kak nah, kalau boleh tahu nih Kak sebelum selanjutnya ke acara selanjutnya kegiatan Kak Amanda selain kuliah itu ngapain aja sih Kak? aku sekarang lagi sibuk nyiapin lomba juga sih Kak kebetulan ada lomba koir paduan suara wah, keren banget mungkin semoga untuk lombanya itu lancar dan bisa menang ya Kak dan bisa membawa harum nama Viga amin thank you Kak oke, mungkin selanjutnya aku serahkan segininya kepada Kak Amanda selaku moderator yang akan membantu serangkaian acara selanjutnya waktu dan layar saya persilakan oke sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak juga kepada Kak Gloria selaku MC di acara pagi hari ini dan juga A-Lab yang telah memberikan kesempatan luar biasa untuk aku akhirnya disini bisa bertemu dengan speakers yang luar biasa nantinya dan juga ditambah bisa bertemu dengan founder-founder yang keren banget disini aku mau ucapin selamat juga nih kepada top 20 UMKM yang akhirnya bisa lanjut sampai ke tahap ini nih nah selanjutnya izinkan aku juga untuk memperkenalkan diri kembali perkenalkan nama aku Amanda Adelia Putri biasa dipanggil Amanda selaku moderator acara pada pagi hari ini karena aku juga udah kenalan nih sekarang mungkin mungkin aku juga giliran aku untuk kenalan kepada founder-founder yang udah hadir disini yang keren banget mungkin ada yang mau duluan ada yang mau menjelaskan bisnisnya memperkenalkan bisnisnya mungkin sekalian promosi juga boleh nih kakak-kakak dan teman-teman semua ada yang mau duluan mungkin atau bisa aku panggil dari boleh nih pisang lumer dari kak Diyah Indriyani silahkan kak halo kak selamat pagi halo ya selamat pagi dengan kak Diyah Indrianti ya betul sekali bisa dijelaskan kak bisnisnya ini tentang apa dan apakah ada masalah yang sedang dihadapi akhir-akhir ini begitu ya baik perkenalkan dulu nama saya Diyah Indrianti owner dari pisang lumer yang saya geluti pada saat ini yaitu di kuliner ya kak yaitu makanan dan minuman ini ada pisang yang ada pisangnya ada dua yaitu pisang keribu dan pisang selimut itu ada beberapa varian rasa dan juga topping yang melimba ruang pada kesempatan kali ini saya ingin mengeluarkan kendala saya yaitu tentang pemasaran ya tentang pemasaran di online yang banyak sekali sekarang yang produknya itu seperti saya misalkan seperti di Malang sendiri ya itu sangat banyak sekali sekarang karena saya membukanya mulai 2019 dan 2023 ini banyak sekali yang gimana ya pemasarannya jadi kurang gitu di sosmed itu banyak sekali sekarang pesaingnya seperti itu mungkin dari kakaknya nanti bisa kasih sedikit masukan gitu ya tentang pemasaran seperti apa dan kalangannya itu untuk siapa aja gitu oke mungkin nanti boleh banget bisa didengarkan dari speakers kece kita yang ada dua speakers yang super kece dan hebat banget nih kak dia jadi nanti bisa ditanya langsung ke speakers kita yang keren nanti ya terima kasih sama-sama terima kasih oke mungkin aku panggil lagi dari Gordonpedia atas nama kak Retno ya boleh silahkan kak Bismillahirrohmanirrohim mohon maaf kak sebelumnya ini agak batuk jadi nanti mungkin kalau ada yang suaranya kurang ini mohon maaf ya gak apa-apa kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Retno Kartika Sari saya founder dari Gordonpedia alamat saya di Singosari kak ini kebetulan untuk usaha saya ini lebih ke arah memproduksi sendiri aneka gorden baik untuk gorden dapur gorden pintu terus spray pokoknya semua perlengkapan rumah yang berkaitan tapi bahan dasarnya biasanya itu kartun gitu loh olahan kartun tapi kalau misalnya ada yang pengen blackout dan sebagainya maksudnya jenis gorden lain juga kita juga kita layani untuk kendalanya itu lebih sekarang itu ini ya kak ya kemodal dan juga manajemen waktu karena kebetulan saya juga merawat anak-anak yang masih yang satu masih lima tahun yang satu lapan tahun sehingga saya mengalami kesulitan antara bagi fokusnya itu untuk kerja antara bisnis online ini sama menjaga anak-anak sedangkan untuk merekrut karyawan saya belum punya karyawan jadi selama ini marketing produksi packing semuanya saya kerjakan sendiri jadi kayak kurang maksimal gitu loh itu sih kendalanya terus gorden ini kan tipenya penjualannya nggak seperti makanan ataupun kayak sembako bahan-bahan pokok gitu ya mungkin ada yang setahun baru beli ada yang beberapa bulan baru beli jadi alur perputaran perputaran apa ya keuangan itu kayak kesulitan disitu gitu sedangkan kalau saya mau diferensiasi produk itu kayaknya nanti akhirnya brandingnya tuh kayak kacau ini gorden tapi jualan ini jualan ini gitu loh maksudnya itu masih jadi ya seperti itulah kira-kira permasalahan yang saat ini saya alami semoga nanti mendapatkan pencerahan dari narasumber kita oke nanti bisa langsung ditanya ya kak iya bisa langsung ditanya ke speakers keren kita nanti cuman keren banget nih sekaligus menjadi ibu rumah tangga ya kak ya iya jalan-jalan bisnisnya oke terima kasih karuno kita bisa dilanjut ke Hafira Foodis boleh silahkan ya selamat pagi kak Amanda selamat pagi selamat pagi semuanya saya owner dari saya Hanum ya biasa dipanggil Hanum owner dari Hafira Foodis produk kami itu sebenarnya dari awal itu dessert cream ya dessert cream dengan berkembangnya waktu customer kami itu banyak yang memilih untuk mau lebih banyak lagi produknya akhirnya kami ada spaghetti bakar ada puding minum laporan in progress sama ini kan hanya keluar masuk aja pakai Excel biasa nah itu maunya seperti itu jadi kita bisa membaca gitu soal persediaan segala macam ini kan susah ya kalau kita gak gak punya laporan keuangan yang bagus gitu saya rasa itu aja sih mbak oke baik berarti masalahnya mengenai pembukaan outlet dan juga laporan terima kasih alright karena tadi beberapa founder juga teman-teman kayaknya material kali ini bakal relate banget nih sama yang pernah dihadapi oleh founder-founder disini mungkin founder disini juga udah familiar udah juga tahu dari poster atau informasi dari panitia kalau bakalan ada dua speakers yang super kece dan juga hebat banget nih jadi mereka ini merupakan konsultan khusus UMKM lagi founder bisa dapat konsultasi gratis yang biasanya kalau mis oke halal kak Ayu oke boleh panitia krayun juga di acara krayun ini 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 sangat senang bisa dapat kesempatan untuk sharing-sharing yang kami tahu dan saya ya sih kayak kita saling sultan aja sih jadi emang kesel-sultan banget ya kak ya iya emang fokus kami disitu sih oke oke mungkin aku move ke kak Sriratna dari kak Sriratna sendiri gimana kabarnya kak baik 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 ya apa ya pengen selalu pengen melakukan gitu untuk sharing-sharing ke teman-teman UMKM soalnya juga kami jadi kayak excited gitu ya kak bisa sharing pengalaman kita selama jadi consulting terus mendengarkan dari teman-teman founder seluruhnya apa yang bisa kita bantu masih sultan juga nih ya kak sedikit berkenalan dengan kita sebelum masuk ke acara inti aku juga dalam karirnya kak Ayu ini sudah banyak memiliki pengalaman di bidang kersultan mulai dari menjadi impan dan berang kersultan pada beberapa recording in progress move ke pemateri selanjutnya yang gak kalah keren juga jadi tadi juga udah di mention ya sama kak sikatnya dan juga kak Ayu kalau mereka berdua ini dalam satu consulting firm kak Ayu dan kak Sri Ratna ya ya jadi kalau dari CV kak Sri Ratna kak Sri Ratna ini adalah seorang lulusan S2 Master of Business Administration yang memiliki spesialisasi di bidang financial management selain aktif di sisi akademik kak Sri Ratna juga aktif berorganisasi nih teman-teman jadi kak Sri Ratna ini kak Sri Ratna sendiri pernah menjabat sebagai pencatatan keuangannya digunakan untuk apa boleh di share ya halo pakai pakai aplikasi otkak kas buku besar neraca laba rugi boleh di ini aja di unmute mungkin mbak mbak ulan kak ulan ya kak halo kak halo boleh ceritain gak nih udah sejauh apa melakukan laporan keuangan mencatat laporan keuangan kalau laporan bareng ya iya kalau laporan keuangan yang saya catat itu memang dulu memang saya seorang bekerja di bidang keuangan kak membuat membuat laporan keuangan saya itu seperti yang dulu di kerjaan saya gitu ada kas ada buku besar ada neraca ada laba rugi gitu tapi memang kendalanya kadang-kadang ya karena sekarang itu masih dipegang saya sendiri untuk laporan keuangan terus promosi itu masih saya jadi kadang itu agak agak terkendala tertunda-tunda mungkin beberapa hari gitu kalau yang untuk aplikasi sebenarnya ya kalau untuk barang yang sudah jadi itu oke tapi kalau barang yang masih diproses untuk aplikasi itu masih ada kekurangan jadi saya sekarang gak pakai yang aplikasi saya masih pakai yang di Excel saja wah keren banget kalau udah melakukan pencatatan keuangan berarti udah aware kan pencatatan keuangan itu untuk apa dan nanti manfaatnya untuk apa untuk bisnis itu ya wah keren banget kira-kira kalau boleh tahu penggunaan pencatatan keuangan ini selain untuk nge-tracking pengeluaran dan pengeluaran dan pendapatan udah dimanfaatkan untuk apa kak sebenarnya ini jadi bandingan sih kak ini usaha kita sampai kadangkan kayak kalau gak jatuh itu banyak sekali penggunaan tapi kita gak nampak atau persentase kita naiknya sampai seberapa persen dari awal kita usaha sampai sekarang itu terlihat terlihat jelas ya kalau belum pakai nopron keuangan kan kayak merantung aja terus kan ini usahanya dengan suami walaupun dengan suami tapi kita itu patungan kan modalnya patungan jadi setiap satu tahun sekali kita ngadain rapat keluarga gitu rapat keluarga sama rapat bisnis juga kira-kira kita itu udah di jalan atau misalkan atau kita wah keren terima kasih ya Mbak Retno untuk eh Baulan ya Baulan untuk berbagi pengalamannya keren banget itu salah satu kenapa kita sebagai pelaku bisnis sebagai founder itu harus melakukan pencetatan keuangan salah satunya itu untuk nge-tracking betul sekali kata Kaulan untuk nge-tracking keadaan bisnis kita apakah bisnis kita ini menghasilkan keuntungan atau tidak nah seperti itu dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan kira-kira apa ini misalkan pengeluaran dari laporan itu positif trennya oh saya mau nambah modal atau seperti Mbah Fiera Food yang tadi mau bikin apa memperbesar bisnisnya dengan ada offline dengan dine-in nah seperti itu itu kan bisa dilihat dari laporan keuangannya apakah secara bisnis dapat melakukan hal tersebut seperti itu jadi bapak-bapak ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian pertama kali itu tuh mungkin ya ada beberapa saat kayak ngapain ya nulis laporan keuangan apalagi kan kalau UMKM itu kendalanya adalah sumber daya manusia atau resource-nya gitu kadang kayak udah sibuk ini marketing udah sibuk produksi harus nyatet lagi itu kan sangat-sangat banyak banyak apa ya banyak kegiatan harus dilakukan sendiri gitu ya cuman memang untuk punya bisnis yang sustain dan kayak bisa berjalan berkelanjutan itu memang kita harus bisa nge-tracking keadaan keuangan bisnis kita saat ini dan yang akan dilakukan ke depannya itu bisa dilakukan keuangan begitu terima kasih kawulan untuk apa namanya berbaginya selanjutnya penyatatan keuangan untuk UMKM penyatatan itu ada beberapa nih tadi sudah disebutkan juga sama kawulan yang mungkin secara ilmu keuangan udah top banget udah 11 tahun bekerja di bidang keuangan tapi yang perlu yang paling main adalah melakukan penyatatan kas utama terus persediaan barang dan proyeksi pendapatan kalau kas utama itu nanti ada arus pendapatan dan arus pengeluaran nanti bisa terlihat dari laba rugi dan arus kas kalau laba rugi kita bisa lihat posisi keuangan kita ini sedang untung atau sedang merugi kalau arus kas kita bisa tahu pos-pos keuangan yang kita dapatkan dan kita keluarkan itu ada di mana ada di marketing atau ada di untuk biaya produksi seperti itu jadi kita bisa lihat uang-uang yang kita dapatkan itu di pos di mana kemudian kalau persediaan barang misalkan bapak ibu punya beberapa banyak jenis barang yang tadi disebutkan juga sama beberapa kakak-kakak dan ibu-ibu yang punya beberapa jenis produk nah kalau dengan pencetan keuangan ini kita bisa tahu produk mana yang best seller produk mana yang harus dinaikkan produksinya produk mana yang mungkin harus dihentikan karena mungkin tidak begitu apa ya tidak begitu dilirik oleh konsumen atau harus dibenahi lagi atau harus R&D lagi kayak gitu-gitu jadi pencetan keuangan juga bisa melihat produk-produk mana sih yang sekiranya best seller kayak gitu dan bisa ditingkatkan lagi produksinya kemudian kalau produksi pendapatan tadi kan ibu Kaulan juga bilang kalau modalnya itu dari suaminya juga kan jadi ada ada modal yang ditaruh gitu ya dari pihak ketiga atau ada partner lain gitu kan jadi modalnya itu gak dari sendiri oh berarti kan modal ini seharusnya bisa kita proyeksikan akan kembali kapan itu bisa kita proyeksiin di BEP bagaimana ketika biaya yang kita keluarkan dan pendapatan itu sama gitu jadi BEP ini juga bisa berfungsi sebagai titik kayak misalkan saya mau menjual saya mau kembali modal itu tuh berarti ada goals barang atau produk yang saya harus keluarkan perharinya berapa nah itu bisa kita hitung dari BEP kayak gitu nah saya juga mau tanya nih kira-kira sejauh ini apakah dalam melakukan strategi pengeluaran atau strategi penjualan itu melakukan perhitungan BEP kakak-kakak atau ibu-ibu dan bapak-kakak sekalian bisa sharing halo adakah yang sudah melakukan ini apa ya sebentar halo oh itu tadi apa halo ya saya mau tahu dong apakah kakak-kakak atau bapak-ibu sekalian ada yang sudah pernah menghitung BEP kira-kira bisnisnya ada di titik impas belum oke kalau yang tadi menulis laporan keuangan kakar kakar zing arfan atau bu retno mungkin yang sudah sudah BEP wah keren sekali ibu hanum boleh diceritakan bu bagaimana ibu pertama kali apa ya menyusun BEP dan terus gimana caranya bisa achieve itu dalam berapa waktu yang lama kayak gitu boleh di sharing ke kita ya selamat siang mbak iya BEP itu kan break even point ya mbak ya jadi menurut kacamata awam saya ya itu kan istilahnya sudah balik modal gitu kan mbak ya nah itu memang dalam laporan keuangan itu saya kalau mendapatkan apa laba itu selalu saya sisihkan jadi nggak pernah laba itu saya pakai semuanya untuk saya jadi saya sendiri sebagai owner itu digaji ya digaji jadi semua keuntungan itu kita kumpulkan eh sorry aduh anginnya bentar nah itu keuntungan itu kita kumpulkan dan biasanya saya putar lagi sebagai aset jadi saya menambah peralatan nambah apa namanya itu untuk menambah peralatan agar kita itu produksinya lebih banyak lagi nah itu dan kalau sudah katakan sudah BEP berarti kita sudah bisa untuk membuat usaha apa peningkatan produksi lagi yang yang lebih apa ya produk lain gitu loh ya bisa menambah keuntungan wah keren banget Ibu Hanuk apa ya di di kadang harus balik modal kapan terus kalau untuk balik modal itu apa yang bisa kita lakukan misalkan dengan ada goals-goals harian jualan harian kira-kira barang ini harus keluar berapa supaya bisa goals BEP di tahun keberapa itu memang perlu dilakukan supaya kita bisa nge-tracking apakah bisnis kita ini menguntungkan atau tidak atau langkah-langkah selanjutnya seperti yang Ibu tadi bilang bisa menambah apa namanya aset dan lain sebagainya itu keren banget itu berarti Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah aware akan hal tersebut gitu pengelolaan keuangan seperti itu keren banget Ibu Hanuk ada lagi satu lagi Ibu Ibu Sri Rahayu boleh nih berbagi kira-kira seperti apa ceritanya Ibu belum di-mute belum di-unmute Ibu oh iya maaf maaf kami dalam perjalanan jadi backgroundnya gak bisa kami bikin itu ya sesuai layar jadi anak kami kan sudah usaha agak lama jadi lebih lima tahun yang kami dari dulu memang sebelum pembukuan akhir-akhirnya aja sih tiga tahun karena kami juga butuh modalnya gak terlalu banyak dan produk kami itu di masyarakat setiap hari masih dibutuhkan jadi untuk BEP sebenarnya tidak tidak terlalu susah karena produk kami yang ada di masyarakat dan kami dengan sudah ada BEP-nya itu sama seperti dengan Ibu Hanuk tadi kami juga dari Yasilabah itu kita tabungkan terus nanti kita bisa biasanya kemarin kita bikin produksinya mungkin manual kita tambah mesin-mesin seperti itu terus kita harus berinvestasi untuk mungkin nanti ke depan kita ingin mempunyai sampingan usaha apalagi yang mungkin turunannya dan sebagainya bisa dari hasil investasi yang kita tabung seperti itu wah keren banget ini produknya produk ini ya sambal pecel ya sambal pecel bumbu gado-gado dan sambal pecel cuma pembukuannya saja yang kami sangat-sangat belum mengerti nanti kita itu ada produk kita di toko itu ada berapa persediaan kita berapa itu kita hanya menulis manual itu mungkin permasalahannya inventory ya itu kami butuh seperti itu juga neraca itu neraca itu kami juga masih awam kita pembukannya hanya menulis di buku besar memasukkan pengeluaran saldo dilihat dari saldonya ada kami menarik kesimpulan dari dikurangi produksi ya untung kami simankan ke tempat lain seperti itu kak itu langkah yang bagus kayak sudah melakukan pencatatan keuangan itu adalah langkah awal yang bagus untuk bisa aware terhadap kondisi keuangan usaha kalau selama ini saya boleh tahu apakah pendapatan usaha dan pendapatan pribadi dipisah ya dipisah alhamdulillah keren banget jadi ya salah satunya pencatatan keuangan juga bisa digunakan untuk memisahkan pendapatan pendapatan yang dilakukan pendapatan dan pengeluaran untuk bisnis dan pendapatan pengeluaran untuk pribadi jadi beberapa yang kami temui UMKM kadang masih menyampur-nyampur nih keuangan pribadi dan keuangan bisnis dan itu sangat fatal untuk kedepannya jadi mungkin salah satu pencatatan keuangan itu dilakukan untuk bisa tahu kondisi keuangan dan bisa bisa tahu kira-kira keuntungan ini bisa dipakai untuk puter aset atau akan dibagikan sebagai pendapatan pribadi seperti itu jadi keren banget ibu sudah melakukan pencatatan keuangan nanti saya bisa share ada satu aplikasi yang mudah untuk digunakan dan real time bisa setiap hari ibu pakai dan gratis nanti mungkin bisa saya share juga ya terima kasih kak ya terima kasih oke sorry kak sorry 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 berarti kalau sudah melakukan pencatatan keuangan berarti sudah bisa aware tentang HPP ini ya berarti sudah menghitung HPP per produk yang dikeluarkan oleh atau diproduksi oleh bapak ibu sekalian kenapa kita perlu mencatat HPP supaya kita juga bisa tahu nge-tracking pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dari produk yang kita keluarkan itu berapa gitu jangan sampai kita kita tuh menjual tapi gak untung karena HPP dengan biaya harga yang kita tetapkan ternyata rugi gitu karena tidak dihitung oh ternyata saya ini biaya produksinya sebetulnya 10 ribu tapi jualnya jadi 9.500 karena mungkin lihat harga pesaing yang kayak wah pesaingnya semakin banyak dan produknya sama gitu ya tapi kita karena tidak aware dengan HPP kita hanya melihat pesaing jadinya kita gak tahu nih sebenarnya produk yang kita jual itu menguntungkan atau tidak kayak gitu tadi juga yang di-share sama pisang lumer ya bener gak sih tadi kan tadi ibu ibu siapa tadi maaf ibu pisang lumer tadi ibu dia ibu dia iya ibu dia tadi bilang wah banyak nih sekarang pesaingnya gitu ya sekarang dengan produk yang sama gitu kan pesaing-pesaing yang tidak bisa kita kontrol gitu ya kadang-kadang kalau produk-produk yang lagi viral gitu ya orang-orang kan cepat banget nih untuk meng-copy produk yang sama gitu kan jangan sampai nih kalau untuk apa namanya produksi produksi yang kita lakukan harga HPP yang kita berikan itu tidak sesuai dengan harga yang kita jual kayak gitu kalau boleh tahu budiah selama ini apakah mengetahui harga HPP per produk yang ibu jual iya udah udah tahu oh udah tahu ya dan dan tidak apakah ini berpengaruh terhadap harga jual yang ibu berikan enggak enggak menurut saya sih enggak pengaruh yang pengaruh itu sekarang itu pemasarannya karena semua oh gitu iya saya sendiri yang saya sendiri yang apa yang terjun gitu jadi kalau HPP ini enggak keganggu ya ibu maksudnya ibu tetap menambil keuntungan juga ya walaupun banyak pesaing gitu ya wah kalian mungkin nanti kalau pemasaran pembahasan lebih dalamnya ada di hari kedua gitu ya mungkin bisa lebih dalam di sana gitu nah sekarang saya mau kasih tahu ada beberapa dalam dalam keuangan itu ada yang dinamakan biaya tetap biaya variable pendapatan dan laba biaya tetap ini adalah biaya yang tetap harus dilakukan tetap harus dikeluarkan berapapun pengeluaran atau jumlah produksi yang berubah misalkan ya gaji karyawan gaji ibu bapak sebagai founder terus ada ada sewa rumah atau sewa tempat produksi seperti itu kan biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun jumlah produksi berubah misalkan sedang naik sedang turun tetap biaya tersebut harus dikeluarkan kemudian ada biaya variable yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan yang berubah-ubah misalkan HPP HPP itu berubah karena misalkan harga bahan bakunya juga berubah jadi akhirnya HPP nya juga berubah kadang naik kadang turun nah itu harus kita juga pahami gitu terus ada juga misalkan ibu dan bapak keluar untuk masalah bisnis misalkan nongkrong gitu ya sama teman-teman bisnis yang lain kayak gitu mengeluarkan biaya nah itu juga bisa dihitung sebagai biaya variable karena tidak menentu dan tidak tetap sifatnya kemudian ada pendapatan pendapatan itu adalah total hasil dari penjualan kemudian ada laba laba itu adalah profit atau keuntungan yang didapatkan dari selisih penghasilan dari penjualan dan pengeluaran dari biaya-biaya yang sudah dikeluarkan dari biaya tetap dan biaya variable gitu nah dari kehitungan HPP tersebut kita bisa lihat nih apakah harga yang kita tetapkan itu cukup menguntungkan atau tidak kita juga bisa lihat dari kompetitor yang lain kita bisa lihat dari survei pemasok bahan baku kita bisa lihat kayak misalkan kita harus cari pemasok yang paling murah atau yang paling terjangkau untuk kita untuk kita untuk kita miliki supaya HPP-nya semakin kecil keuntungan kita juga semakin banyak kemudian kita bisa riset dengan pengembangan produk kira-kira nih produk yang tadi saya bilang produk yang best seller atau produk yang kurang laku ini bisa disaring kira-kira bisa dikeluarkan lagi atau enggak atau divariasiin lagi kayak gitu supaya HPP yang dikeluarkan dan harga untuk untuk konsumen itu masih oke gitu konsumen masih senang kita juga senang gitu dapat keuntungan yang lebih oke kayak gitu oke nah saya juga mau nanya nih sama bapak-bapak ibu sekalian kalau misalkan khasnya lagi negatif kira-kira apa sih yang bapak ibu lakukan boleh di-share gak misalkan lagi merah nih lagi lagi gak banyak penjualan tapi biaya yang dikeluarkan banyak gitu kira-kira apa sih yang bapak ibu lakukan mungkin bisa di-share mungkin yang belum kebagian sharing ada algae collection halo halo mbak Triana halo atau mungkin batik mutidea tadi saya lihat lagi sambil membatik itu ibu siapa ya halo oh apa ekobarokah tadi yang tadi sambil membatik boleh sharing halo 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 oh gak ada atau keripik tempe tono mungkin bisa sharing oh algae ada ya ibu Triana ibu Triana halo ibu halo 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 oke mungkin ada kendala teknis ya mungkin mbak ibu 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 dari kripik tempe tono boleh sharing mungkin halo ibu halo halo ibu 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 apakah sudah melakukan pencatatan keuangan sudah sih tapi sangat sederhana pakai aplikasi aja sih oh iya aplikasi apa bu yang mudah aja buku warung buku warung oh iya itu juga ada ya oh iya bu dari pencatatan keuangan apakah sudah pernah lihat apa total laba ruginya sudah oke kira-kira kalau misalkan lagi keadaan merah gitu nih lagi keadaan merugi itu ya kira-kira apa sih yang ibu lakukan dari pencatatan keuangan itu yang bisa ibu lihat itu apa alhamdulillah belum pernah ya mbak sampai merugi wah alhamdulillah soalnya apabila produk masih banyak saya berhenti produksi biar gak gak expired gitu mbak oke berarti produk selalu baru berarti sebelum sebelum bisa lihat misalkan wah persediaan masih banyak gitu terus berhenti berproduksi itu ya wah keren supaya rasanya juga tetap enak ya biar gak biar pelanggan gak kapok gitu betul-betul ya bisa di apa namanya bisa dicegah ya oke bener-bener betul sekali kalau misalkan kita lihat nih barang masih banyak terus tidak perlu produksi dan mencegah adanya kerugian terus berhenti produksi itu langkah yang bagus ibu keren kalau yang lain mungkin apakah ada yang pernah melihat laporannya merugi atau lagi merah nih boleh di share dong kira-kira bisa lihat apa dari laporan tersebut nah kira-kira nih kalau misalkan laporan lagi merah atau lagi merugi kita bisa lihat nih ibu bapak-bapak ibu kakak sekalian kalau misalkan kita melakukan pencetan keuangan oh kita bisa lihat ada pengeluaran yang bisa kita hentikan misalkan pengeluaran tersebut dari pengeluaran yang marketing misalkan oh marketing yang PC ini kurang efektif mungkin kita bisa alihkan ke yang lain atau produksi misalkan wah produksi ini sepertinya produk A itu kurang diminati kita bisa lihat sepertinya bisa dikurangi jumlah produksinya jadi kalau harus negatif itu kita juga kalau misalkan kita melakukan pencatatan dan kita bisa nge-tracking keadaan finansial kita jadi kita bisa tahu nih ke depannya kita bisa ngelakuin apa mungkin yang ibu 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 kita dilakukan adalah manajemen persediaan jadi kayak persediaan masih banyak jadi untuk mencegah adanya kerugian untuk stop produksi sementara dan sampai produksi itu keluar dan rasanya tetap enak menjaga kualitas dan lain sebagainya itu bisa dilakukan kalau kita bisa lihat keadaan laporan keuangan kita seperti itu nah kalau arus kas positif alhamdulillah tapi kita juga harus bisa melihat peluang yang lain kira-kira nih arus kas positif ini bisa kita tambah aset seperti yang tadi ibu Hanum cerita bisa nambah kapasitas produksi bisa melakukan pengembangan bisnis yang tadinya misalkan ada keinginan dari konsumen untuk buka dain indong ibu kayak gitu misalkan wah arus kas yang positif ini keuntungan yang lebih ini bisa kita alihkan untuk pengembangan bisnis ke depannya jadi untuk pencatatan keuangan ini kita bisa lihat nih bisa mengambil keputusan-keputusan jangka panjang kayak bisa untuk menambah aset bisa untuk menambah kapasitas produksi bisa untuk menambah pengembangan bisnis jadi walaupun arus kas positif jangan sampai uang yang kita hasilkan itu tidak untuk pengembangan bisnis ke depan atau berkelanjutan seperti itu nah kayak gitu sih ibu-ibu sekalian mungkin dari saya nah ada satu aplikasi yang bisa saya rekomendasikan untuk melakukan pencatatan keuangan namanya adalah buku kas apakah ada yang udah kenal sama buku kas ada ada yang tahu belum oke saya saya share ya sebentar saya cari dulu oh sudah ibu Triana tahu tapi belum pernah mencoba oke mungkin ini dulu pernah coba masuk tapi kesusahan nah kalau boleh di-share bu kesusahannya dimana nih untuk buku kas sambil saya cari materi buku kasnya ya itu kak dulu pernah nyoba kalau kita ngambil belanja bahan baku terus kita tidak pakai tunai kita istilah apa ya bayar di satu bulan lagi itu masuknya gimana itu cara nulisnya gak gimana bu coba diulangi kita kan beli bahan baku belinya itu masih utang lah ya bayarnya 30 hari lagi terus itu kita nulisnya seperti apa gimana gitu waktu itu masuk aplikasi kok gak muncul-muncul susah saya memasukkannya kayak gitu kak oh oke untuk ini ya untuk kayak tempo gitu ya bu ya berarti ya kayak tempo seperti itu oke kita share dulu deh ini sebentar terus itu saya kan sampai segitu belum pernah masuk sampai sedetit lagi akhirnya saya gak pakai terus kayak kalau kita mempunyai apa persediaan barang itu ada juga ruang khususnya gitu kak ya di buku kas itu persediaan barang kaya ini ya inventory ya kita kan punya packaging ABC gitu packaging A sekian ribu packaging B sekian ribu nah itu kita bisa langsung kita nulis gitu terus nanti keluar persediaan sekian sekian kayak gitu gak kak ya ada sih bu kalau gak salah itu menunya coba saya kenalin dulu ya ke teman-teman yang lain oke kak aplikasi ini oke yang bayar di belakang itu tadi mungkin kakak bisa membantu ya kak ya oke nanti bisa saya masukkan ya makasih coba kita lihat ya nah ini aplikasi gratis bisa di download di handphone ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga ini tuh yang kesulitan yang tadi mungkin ada wah bisa kelewat nih 3 hari sekali bisa nyatatnya nah kalau di buku kas ini real time ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian jadi bisa dicatat pas ada pengeluaran dan pemasukan secara real time gitu saat ini juga gitu bisa dilakukan supaya gak gak luput dan kalau catatan manual kan biasanya lupa nih catatannya di mana nah kalau dengan buku kas bisa di bisa di download di handphone dan lain sebagainya jadi mudah mempermudah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk mencatatkan keuangan gitu nah caranya bisa di download aplikasinya di app store kayak gitu atau di play store ini gratis kemudian memasukkan membuat akun dengan memasukkan nama bisnis gitu kan terus nomor telepon lain sebagainya ini bisa juga untuk pencatatan keuangan pribadi tapi bisa juga untuk bisnis gitu nah mungkin kalau yang tadi ibu ibu Rahayu itu yang soal pencatatan stok nah disini ada bu ada menunya pencatatan stok jadi bisa di bisa di apa bisa di tracking nih kira-kira produksi dalam yang ada nih ini berapa terus kalau ditambah juga bisa dikurangi juga bisa sesuai dengan yang sudah dikeluarkan ini bisa ada di situ kayak gitu nah nanti bisa dilihat nih nambah barang terus bisa langsung memotong HPP juga kira-kira harga jualnya berapa misalkan somai tahu terus harga jualnya Rp2.500 bisa langsung ditulis juga HPP-nya berapa jadi nanti ketika ketika ada yang beli udah langsung kelihatan nih pengeluaran dari dari HPP dan pendapatan dari margin margin yang didapatkan dari HPP dan harga jual kayak gitu nah disini nih ada nih stok produk bisa diedit bisa dikurangin bisa ditambahin jadi mungkin yang tadi ibu soal ibu rahayu soal apa ada ada tambahan kayak bingkisannya ada yang kecil ada yang besar bisa mungkin dimasukin di stok produk ini kayak gitu nah kalau pancitatan transaksi bisa nih bisa juga ini tuh bisa memudahkan ibu untuk memberikan struk jadi misalkan ibu bapak mau kasih struk ke pelanggan gitu ya bisa lewat sini misalkan ada pembelian sejumlah ini gitu ya terus nanti pembayarannya bisa di tracking juga kebanyakan bayar pakai apa gitu kan metode pembayarannya nah ini ada struk online-nya juga ini bisa di share ke pelanggan bapak ibu sekalian seperti itu selain itu nah disini tuh juga ada kategori pengeluaran kayak misalkan pengeluaran untuk transportasi atau tadi yang sewa dan utilitas itu masuk ke fixed cost terus ada variable cost nanti bisa ditambahin juga ada beberapa pengeluaran yang bisa ibu bapak sesuaikan di pencetatan seperti itu nah ini nih nanti bisa kelihatan di tanggal sekian ada penjualan sekian dan pengeluaran sekian nanti tuh bisa kelihatan juga rincian pengeluarannya wah pengeluaran terbesar tuh ada di mana juga bisa lihat pendapatan terbesar tuh lebih ada di mana di produk mana itu bisa terlihat disini dan bisa di download raporan raba ruginya seperti ini kayak gitu nah mungkin kalau untuk tempo ya bu disini sepertinya belum ada belum ada menu untuk itu tapi mungkin bisa diakali dengan ketika ada apa uang yang dikeluarkan nanti dicatat aja bu disitu jadi misalkan ibu ibu kan belum ibu di stok nih bahan baku gitu ya tapi belum 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 apa ya belum belum bayar ya belum bayar sepedana sudah ditaruh tidak diparkir tempat tapi tapi udah tapi udah digunakan gitu ya mungkin bisa dicatatnya di bahan baku bu jadi kan bahan baku itu harganya walaupun variable tapi bisa bisa dicatat ya bu misalkan bahan baku A itu tuh sekian gitu dari tempo ini gitu ya itu bisa dicatat di apa namanya di bahan baku karena emang disini gak ada kayak hutang gitu ya cuman gak ada gak ada arus kas atau atau neraca gitu ya balansi itu belum belum ada cuman kalau misalkan ibu bapak kesulitan gitu ya untuk mencatat keuangan secara manual dan dan atau pakai aplikasi Excel yang rumit bisa pakai buku kas itu itu sih buku kas kak aplikasi terdiri apa buku kas ya bener buku kas say betul buku kas ada kok gak ada warnanya kuning warnanya kuning aplikasinya ibu bapak logonya itu apa namanya lebah nah itu bisa dipakai sih kok gak ada coba nanti saya share di ini ya saya share di link ya untuk buku kasnya oke mungkin sekian materi dari saya saya sarankan lagi ke Mbak Amanda Kak Amanda boleh di take over oke wah mungkin tadi udah banyak dibahas mengenai laporan keuangan tadi juga udah sharing seputar buku kas jadi banyak banget ya yang bisa didapatkan dari materi Kak Ayu tadi nanti mungkin founder mau tanya-tanya atau penasaran boleh tulis di kolom komentar dulu atau nanti bisa resen ketika sesi Q&A ya jadi itu dia tadi materi dari Kak Ayu Septyani kita akan bergeser ke pemaparan materi oleh speaker kedua karena dilihat-lihat founder juga mulai panas ya makin excited nih kayaknya untuk langsung belajar lagi ke materi selanjutnya nih mungkin aku juga akan menyapa dulu pemateri yang satunya lagi yang sangat cantik dan juga badai ini halo Kak Sri Ratna halo Kak Amanda iya boleh ceritakan dulu Kak mungkin nantinya materinya akan tentang apa ya Kak gitu nanti saya coba sharing tentang pengelolaan modal ya oh begitu oke karena tadi juga mungkin banyak ya yang perpasahannya mengenai perputaran modal ya Kak apa tadi iya tadi banyak yang kesusahan terkait pengelolaan modal juga iya pengelolaan modal betul jadi nantinya bisa juga sharing-sharing lebih banyak lagi setelah pemaparan materi dari Kak Sri Ratna oke karena waktunya juga sedikit jadi langsung saja kepada Kak Sri Ratna waktu dan layar aku persilahkan oke terima kasih saya ingin share screen ya teman-teman oke apakah sudah terlihat layar layarnya teman-teman sudah Kak boleh dimulai mungkin oke oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua masih semangat gak belajarnya nih semangat oke sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing hari ini keren sekali acara teman-teman dari crayon ya untuk bisa bikin program pemberdayaan UMKM seperti ini nah izin hari ini saya ingin sharing nih ke teman-teman UMKM juga gimana sih pengelolaan modal